tahun 2009 muncul lagi resesi global jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak karena hari esok itu misteri tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok pertanyaannya dari bagus kolk itu gimana menghadapi resesi kalau terjadi yang paling penting satu jangan berbutang orang yang tidak punya hutang resesi datang dia takut dia tetap bisa bertahan survive orang yang berhutang tewas abis langsung kalau resesi datang itu tadi apa yang harus disiapkan tadi pertanyaannya pak penggangan hidup apa ya bapak? sehingga yang falsafah hidup apa? yang selanjutnya pak oke yang menjalankan sehingga bisa berhasil lalu seperti itu orang yang tidak tahu apa yang dia lakukan dia melakukan diversifikasi tapi orang yang tahu apa yang dia lakukan membuat dia tidak bisa diversifikasi orang yang tahu apa yang dia lakukan membuat dia tidak bisa melakukan diversifikasi kalau ada versi dijual harga Avanza masa dia diversifikasi yang lain? gak mungkin itu semua yang dia beli disitu gak mungkin dia melakukan diversifikasi itu kira-kira pendapat saya saya suka mengatakan bahwa saya diberkati waktu tidur pak saya sering mengatakan falsafah hidup saya Tuhan memberkati saya ketika saya tidur buisi kali tapi pengetahuan pengetahuan tadi saya sudah bilang kunci sukses dari Warren Buffett itu adalah pengetahuan dia membaca Enor Report jillion sangat banyak dia baca buka Enor dia tahu satu satu saya rasa kalau berinvestasi di pasar modal harus tahu pengetahuan kita tentang perusahaan itu berapa penjualannya berapa lapanya berapa modalnya berapa hutangnya berapa net profit marginnya berapa return on equitynya berapa ring persiannya berapa nilai buku persahapnya berapa price tubuhnya berapa price regresionnya semua kita tahu kita pembeli kita sedang berinvestasi tapi kalau semua kondisi keuangannya kita tidak tahu kita sedang berspekulasi di situ tapi karena hari esok itu tidak ada yang tahu bisa diaksesi bisa tidak tapi kalau saya kalau saya ketemu di bursa ada saham yang bagus dan murah ada merci yang dijual avansan saya tetap beli resisi datang yaudah saya pegang aja di dunia nyata tidak mungkin ada orang jual merci harga avansan hanya ada di bursa efek Indonesia di sepenuh banyak merci yang dijual avansan kita tetap beli tapi banyak juga avansan dijual harga merci ya hati-hati kita harus tahu apa yang kita beli jangan beli kucing dalam karu saya lihat bank indonesia juga turun di suku bunga bank indonesia juga turun di suku bunga suku bunga yang turun tanda saham-saham jadi akan bagus semua industri tekstil banyak yang tumpang banyak yang tumpang karena harus melawan tekstil-tekstil dari China yang murah saya bukan orang yang tekstil bisa salah kenapa seritek 6 bulan terakhir lah banyak yang 63 juta dolar, karena dia integrasi, dia bikin benang, kemudian dia bikin kain, dari kain dia bikin penjelupan, dari penjelupan dia bikin garmen, dia ekspor baju tentara sampai ke Eropa atau garmen baju yang bagus, sehingga perusahaan itu bisa butuh 63 juta dolar. Jadi, di antara orang-orang yang rugi, bisa saja ada orang yang utuh. Lihat berita beberapa hari yang lalu, Bumi Resources itu dapat penilaian dari IICG, perusahaan yang good corporate governance, the best, terpahit, coba baca, yang kasihkan pihak itu mantan wakil presiden Lumpudiono. Harganya masih murah lho. Masih dijual harga Avanza. Tapi, saya ini bukan rekomendasi membeli dan menjual. Saya tidak punya sahabat itu ya. Cuma, kalau Bapak Ibu tadi bertanya bahwa perusahaan itu tidak good corporate governance, coba baca berita yang beberapa hari yang lalu, dikasih pihak dari wakil presiden kita mantan Pak Budiono, IICG kalau tidak salah. Itu good corporate governance, good corporate governance yang terbaik di Indonesia dikasihkan mereka. Tapi, saya sendiri tidak punya sahabat itu. Rp. 100 naik ke Rp. 4.500. Pahit dan paper juga komoditasnya juga mendapatkan untung yang besar. Sekarang tanya lagi ini apa nih ya? Sebetulnya hasil lho. Hasil. Sekarang yang lagi murah itu CBO berpenggunaan kelapa sawit. Harganya lagi murah-murah. Dia pasti naik. Mercy ya? Itu harga Avanza. Saya pikir tadi harga Bantubara sudah naik. Memang turun lagi bisa balik lagi naik kan. Komoditas santanya berfiltuasi. Pulp and paper. Sekarang ada CBO berpenggunaan kelapa sawit juga dipandangkan murah. Bisa beli simpan. Nanti kalau harga CBO naik ke atas, harga saham juga akan terbang. Kira-kira gitu Pak. Yang bagus dan murah. Artinya Mercy yang dijual harga Avanza. Kemudian harga saya beli. Bisa aja turun jadi harga sepeda. Sudah murah bisa beli. Bisa saja tambah turun lagi. Jadi harganya dari Avanza, dari sepeda. Saya not lost. Saya tambah beli lebih banyak. Ido. Sudah dikasih murah nih. Mercy dijual Avanza, saya beli. Terus diturun lagi harga sahamnya jadi sepeda. Masa kita jual di harga sepeda? Tidak mungkin. Saya beli. Membeli lebih banyak lagi. Cuma bersyukur aja. Bersyukur ya. Jadi seorang. Pasti balik dari Mininova minimal. Bisa balik ke Mercy juga Pak. Jadi bersyukur. Enaknya jadi seorang investor saham. Saya gak minta diskon. Dikasih diskon loh ya. Beli lebih banyak. Bukannya kaklos loh. Masa kita punya rumah nih. Kita beli 2 miliar. Kita punya rumah. Kita beli 2 miliar. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah kita. Pak rumah Bapak. Saya tawar 1 miliar. Maksudnya kita kaklos. Kita kasih dia. Kan gak mungkin. Seperti gitu. Kalau turun. Kita ditawar 1 miliar. Maksudnya kita kasih. Kalau semuanya negatif. Artinya waktunya kita invest. Invest in bad time. Sending in good time. And you will be. And you will be. Ketika semuanya buruk. Artinya murah-murah gimana? Kita membelinya. Perusahaan yang bagus dan murah. Berita buruk. Banyak versi yang dijual harga Avanza. Kita beli. Kita simpat. Satu hari datang. Sampai datang good time. Semuanya naik. Nah kita jual. Kita bersikur juga. Seorang investor ada berita-berita buruk begitu. Ya kita biarin aja. Kita nikmati aja. Kita yang beli. Saham-saham. Perusahaan yang bagus dan murah. Kalau kita tahu. Tadi Warren Buffett kuji. Dia membaca emberi. Mohd jilin sangat banyak. Kalau kita mau tetap. Bisa bertahan di situasi yang buruk. Kita harus punya pengetahuan yang berdalam. Tentang saham perusahaan yang kita beli. Yang kita harus punya pengetahuan yang berdalam. Saham perusahaan publik. Saya tidak kaitkan dengan faktor makro. Saya hanya fokus kepada kinerja perusahaan itu saja. Tata kelolanya. Bisnesnya bagus atau tidak. Lambannya. Pertumbuhan dan valuasinya mahal. Jadi saya tidak kaitkan dengan faktor yang di luar itu. Hanya fokus pada yang mikro. Tadi apa? Apakah ada pengalaman yang sukses kepalanya? Sektor yang pentingnya apa? Sektor yang bagus. Selamanya bagus. Adalah satu. Perbankan. Pasti bagus. Seperti BRI. Kalau banyak. 32 triliun. Perbankan pasti bagus. Dua barang-barang konsumsi seperti Unilever itu sudah pasti bagus. Tapi saya tidak membeli sektor yang bagus. Karena valuasinya mahal. Jadi saya tidak beli. Kalau tanya. Ya bersih. Jual harga bersih Pak. Jadi saya biasanya dapat untung. Banyak main di komunitas. Ketika harga komunitasnya lagi jelek. Perusahaannya. Untungnya kecil. Semuanya murah. Pada harga sahamnya jantung. Saya memut. Karena saya tahu komunitas itu. Habis turun pasti naik. Habis naik pasti turun. Habis turun pasti naik. Jadi saya membeli. Saya menunggu saat yang baik. Biar naik gigi. Saya jua. Saya bilang. Belilah perusahaan yang dikelola orang yang. Orang yang jujur. Profesional dan berintegritas. Jangan beli perusahaan yang dikelola orang yang tidak jujur. Tidak profesional dan tidak berintegritas. Jadi rekam jejaknya dilihat dulu. Sebelum membeli. Dan kita juga bisa tahu. Tentang. Ini perusahaan baik atau buruk. Bisa dari koran. Dari wartawan-wartawan yang menulis. Bisa juga dari laporan keuangannya. Ada transaksi-transaksi afiliasi. Itu biasanya merugikan pemegang saham minoritas. Perusahaan yang melakukan banyak transaksi afiliasi. Tanda-tanda tatak lola yang punya. Perusahaan yang labahnya kecil juga bisa lihat. Perusahaan yang punya labah kecil. Belum tentu tatak lola buruk. Belum tentu. Tapi perusahaan yang tatak lola buruk. Labahnya pasti kecil. Kita bisa tahu perusahaan itu baik atau buruk. Dari pesaingnya kita bisa tahu. Pesaing pasti tahu perusahaan itu. Dari suppliernya juga bisa tahu perusahaan itu bagus atau jelek. Dari karyawannya sendiri juga bisa tahu posnya seperti apa. Banyak sumber kita bisa mengetahui perusahaan itu bagus atau jelek. Dari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata.